Kembali bersama kami di Net 5, Roby Riza Putra alias Abu Wahab difonis penjara 3 tahun 6 bulan oleh pengadilan negeri Jakarta Barat. Hukuman terpidana simpatisan ISIS ini lebih ringan daripada tuntutan jaksa selama 5 tahun penjara. Menjatuhkan pidana terdapat oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan. Selasa siang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan fonis 3 tahun 6 bulan penjara kepada simpatisan ISIS, Roby Riza Putra. Roby alias Abu Wahab terbukti memfasilitasi 5 warga Indonesia ke Surya untuk bergabung dengan ISIS. Ia memesankan tiket dan menampung mereka sebelum pergi ke Bandara Soekarno-Hatta. Fonis Hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa 5 tahun penjara. Fonis Roby lebih ringan karena bersikap kooperatif, mengakui kesalahannya dan dirinya bukan anggota ISIS namun hanya simpatisan. Roby menerima putusan Hakim dan tidak akan mengajukan banding. Jadi tadi setelah kami konsultasi dengan Roby, maka Roby menyatakan menerima putusan tersebut. Yang dimana Roby diputus dan dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan. Jadi Roby tidak akan menyatukan banding dan dia sudah menyatakan kepada saya tadi, karena itu pada saat sidang selesai saya menyatakan menerima. Roby ditangkap tim Densus 88 di Hotel Santika Petamburan Jakarta Barat Sabtu 4 April 2015 lalu. Ia dijerat Pasal 13 Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana terorisme dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap laku terorisme serta menyembunyikan informasi seputar terorisme. Tiffany Alhamid, Reza Rifalda melaporkan untuk NET.